Deketin tuh maksudnya kamu nanti tidur sama dia? Iya, kita sering jalan kak. Kayak misalnya kalo lagi ke luar negeri. Dia juga ngasih duit ke kita juga. Kayak gitu banyak sih kak, maksudnya udah gak tabu lagi hal-hal kayak gitu. Kan main main bertua, bertiga gitu? Kayak Trisam gitu. Iya pernah. Hah? Kayak gitu, aku pernah main dua terus sampe kayak main di belakang gitu kak. Dia minta main di belakang. Dia nge-normal? Normal gak? Normal, tapi katanya dia itu fantasi buat dia. Harus apa lagi? Aku harus, dia kan seneng banget. Seneng banget kayak gitu kan. Aku harus ngelakuin itu. Setiap hari, setiap... Pokoknya sehari itu dua kali. Pernah dicekek? Enggak, paling kayak ditampar doang sih. Ditampar terus kayak di jenggut rambutnya. Pernah main di pesawat? Di toiletnya pernah. Disitu aku nangis, disitu aku juga. Ngomong sama diri aku, gak akan deh cenggut ngelakuin kayak gini lagi. Kayak gitu. Oke, kita sebut saja siapa nih namanya nih? Nombor Sandra. Sandra nama... Nama Samaran. Nama Samaran. Jadi, Sandra ini mantan pramugari yang sering menjadi simpanan... Pilot. Oknum Pilot dan Oknum Pejabat Maskapai. Kita gak ngomong semua pramugari dan semua pilot ya. Ini Oknum. Jadi, mohon maaf jangan tersinggung karena gak semua... Dan kita juga gak ada maksud untuk merendahkan profesi pramugari dan pilot. Cuman ini ada nih cerita yang bisa kita ambil gitu ya. Pelajarannya dari perselingkuhan dong ya jatuhnya ya. Perselingkuhan antara si kamu pramugari pada saat itu dengan pilot. Emang kenapa harus berselingkuh? Karena kamu cinta atau gimana? Jadi gini, saya sempat heran sih pas baru masuk pramugari. Jadi, dalam satu bulan itu saya cuman dapat dua kali terbang aja. Sedangkan temen saya sampai 10 kali, 15 kali. Itu saya cari tahu sih ini kenapa ya temen saya bisa dapat... Bisa dapat jadwal sebanyak itu saya cuman sedikit doang. Terus saya cari tahu tuh kak, terus kata temen-temen saya. Iya iyalah, kan dia deketin pilotnya atau perang niaganya dia bilang gitu. Terusnya, iya terus saya juga sempat ada yang suka sama saya sih. Saya gak tahu suka atau apa ya, tapi dia ada kayak kode-kode gitu. Siapa itu? Pilotnya. Oke. Kode-kode yang saya... Emang pramugari itu dibayar berdasarkan jam terbang, penerbangan, bukan kayak bulanan gitu ya? Enggak, bulanan dapat cuman pas jam terbangnya juga dapat sih kak. Oke. Ada gaji pokoknya juga. Terus, terus? Iya, jadi pas saya nyari tahu, ternyata itu banyak banget temen saya jadi simpenan pilot. Temen kamu ceritain? Cerita, kok kamu bisa banyak banget jam terbang, jam terbangnya sedangkan saya cuman dapat dua doang. Terusnya ada beberapa senior sih, kayak gitu senior kak. Saya diajarin sama salah satu senior saya di sana. Terus ya udah kamu deketin aja pilotnya. Gak apa-apa tahu orang cuman buat ini doang, apa namanya, buat kamu deketin aja biar jam terbang kamu banyak. Kira lumayan juga kan kak dapatnya kalau misalnya jam terbangnya banyak, penghasilannya. Deketin tuh maksudnya kamu berarti tidur sama dia? Iya, kita sering jalan kak, kayak misalnya kalau lagi ke luar negeri gitu, kita jalan-jalan terus dia juga ngasih duit ke kita juga. Kayak berupa hadiah gitu, kayak jam tangan. Jadi kalau pas lagi ke luar negeri lagi penerbangan nih, berarti kan libur gitu ya? Iya. Ada liburnya gitu ya? Ada libur. Terus sambil menunggu penerbangan berikutnya, jadi kalian di negara itu gitu? Iya. Ya kita check in deh di hotel kak. Gimana kronologinya? Apa namanya? Deket dulu sih kak, kayak chatting sebelum penerbangan itu kita malemnya ada janjian gitu. Janjian, chatting, terus nanti sebelum kita terbang kita kesini dulu yuk. Makan dulu, makan siang dulu. Terusnya malemnya kita ke cafe gitu. Hmm, terus? Iya, apa namanya? Berjalan sih kak, kayak sering kayak gitu. Terusnya beberapa pilot sih saya udah ini, udah sering kayak gitu. Iya maksudnya gimana awalnya ngomong atau gimana tuh kamu? Iya. Jelaskan secara gangguan. Ngobrol kak, ngobrol. Soalnya kan siapa sih kak perempuan yang gak tertarik dikasih barang-barang mewah. Iya kan? Akhirnya, aku coba deh kasih apa yang kasih. Aku pengen dapet jadwal penerbangan, terus akhirnya aku janjian sama pilot itu, ya itu. Kayak janjian check-in di hotel. Hmm, jadi yang menawarkan duluan kamu? Gimana tuh kamu ngechat pilot itu? Engga sih, jadi saya juga ngeliat si pilot itu juga ini apa namanya, kayak ngerasa kasih kode-kode ke aku gitu. Terus saya juga tertarik sih, karena pilotnya ganteng kak siapa sih yang gak ke kode pilot ganteng. Terus ngechat duit juga. Iya aku chat. Chatnya gimana? Chatnya, kak hari ini jadwal kakak ya yang bawa pesawat ini gitu kan. Emanggilnya kakak? Iya, emanggilnya kakak. Terus karena kan umurnya lebih tua dariku. Terus akhirnya, yaudah kak terus ini Sandra ya, iya kak ini aku Sandra gini. Sudah tuh kita sering ngobrol sih memang sebelumnya, sebelum kenal itu sering ngobrol sama dia. Ya udah akhirnya kita komunikasi, komunikasi lancar, akhirnya panjang tuh kak sama dia. Terus aku ketemu lagi sama pilot yang baru. Ya gimana maksudnya dari pilot satu itu kamu ceritakan sampai bisa tidur tuh gimana kamu chatnya. Kan masa langsung tidur gitu kan. Kita kan pengen tau nih kalau kebiasaan diantara kalian bekerja tuh sampai bisa melakukan hal itu tuh gimana? Ya aku kan pertama kan chatting ke dia, terus kita janjian. Awalnya dikenalin atau memang? Awalnya memang udah kenal sih. Awalnya memang sudah kenal, udah sering beberapa kali terbang yang bawa pilotnya itu dia. Terusnya temen-temenku juga sempet kayak kode-kodein itu San sama ini aja gitu. Jadi temen aku sih yang nyomblangin kayak sama ini aja sama ini gitu. Terus akhirnya kita sering diledekin juga. Ada dua orang lah temen aku disitu yang pramu niaganya sama pramu garis satu lagi. Sama si Sandra aja akhirnya kita janjian Kak. Janjian terus pergi makan malam terus makan siang terus kita kemudian janjian ke hotel sama dia. Ngomongnya gimana tuh dari makan malam ke check in tuh gimana ngomongnya? Iya dia sebenarnya takut juga sih Kak. Karena dia kan punya istri kan. Sempet takut juga. Tapi Maksudnya ngomongnya gimana? Kamu yang ngomong duluan? Check in you? Atau gimana? Atau dia yang duluan itu gimana? Oh iya aku nanya sih sama pilotnya gini. Kak kenapa sih? Kok aku dapet jadwal penerbangan sedikit ya? Terus aku ngomong kayak gitu. Aku membuka pembicaraan dulu kayak gitu. Terus pilotnya ngomong gini. Emang kamu mau Sam? Apa namanya? Dapet jadwal penerbangan banyak. Dia bilang gitu. Terus kalo mau, kamu mau gak ngikutin syarat dari aku? Dia bilang gitu. Terus emang syaratnya apa? Aku bilang kayak gitu. Terus iya harus nemenin aku selama aku bertugas disini kayak gitu Kak. Terus pas kamu udah neketin, kamu udah tidur sama dia, kamu dapet banyak penerbangan gitu? Iya lumayan sih. Dapet berapa? Pertama naik ke enam. Terus ke sepuluh. Terus sama kayak bareng sama temen aku bisa dapet 15 kali. Terkadang sebulan itu cuman libur cuman 4 kali. Lumayan banyak sih Kak. Jadi langsung drastis tuh, langsung banyak banget bedanya. Setelah meniduri berapa pilot? Beda-beda ya pilotnya. Sepuluh kayaknya deh. Sepuluh pilot? Kamu roadshow tuh? Ya tapi jadwalnya nggak berdekatan sih. Kadang kalo sama yang satunya tuh sama yang lain ada yang sepuluh kali gitu. Terus kadang sama sebulan itu nggak langsung sepuluh pilot Kak. Kayak sebulan itu cuman beberapa. Tiga, tiga orang doang. Terus temen-temen kamu pada nanya dong? Kamu udah doang penerbangan? Kamu udah banyak? Kamu udah tidur ya? Iya. Ada yang bilang kayak gitu sih Kak. Banyak orang yang gosipin aku kayak gitu. Terus kamu bilang? Terus sempet juga ketahuan sama istrinya. Oh iya? Sempet rame juga didatengin kayak gitu. Kamu didatengin? Iya. Kamu diapain? Awalnya diteror di Whatsapp. Di Whatsapp diteror. Dia nggak ngasih tau kalo itu istrinya pilot. Jadi kita kayak ketemuan. Ketemuan terusnya tiba-tiba mungkin Whatsappnya pilot itu disadap sama istrinya. Terusnya janjian sama aku di tempat makan. Terus akhirnya aku dateng. Terus aku udah tau nih kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayak ada yang mau ngejebak aku. Soalnya dari chattingnya sebelumnya kan nggak pernah ada yang kayak gitu Kak. Nggak pernah ada yang neror-neror aku. Ketauannya sih waktu itu aku sempet chat. Dia bilang dia lagi sama istrinya jangan Whatsapp dulu. Gitu. Pas waktu dia Whatsapp kayak gitu aku sempet ceriga waktu itu. Kayaknya apain istrinya ya. Soalnya foto di Whatsappnya foto cewek. Penuh sebetul. Akhirnya aku pas udah ketemuan. Tapi aku nggak ketemu tetap-tetap muka tuh Kak. Pas itu aku cuman kayak ngeliat dari jauh aja. Kayaknya ini cewek ini deh istrinya deh. Akhirnya aku balik lagi. Iya udah feeling. Karena dia nge-netin kamu terus? Iya. Karena memang ada beberapa orang yang ngomong dicariin lu sama ini gitu. Sama istrinya ini gitu. Betul istrinya nggak ngelabrak kamu? Enggak sih Kak. Jadi dia neror-neror terus di Whatsapp aku. Terusnya kan udah sempet kita udah mau ketemuan kan. Tapinya aku udah punya feeling nggak enak sama istrinya. Takut di jambah atau di apa ini kan. Kalau orang lagi emosi kan kayak gitu kan. Kalo mukul-mukul gitu. Terus akhirnya aku cari tahu dulu. Terus ya udah deh. Nggak sempet ketahuan sih. Tapi akhirnya aku pernah ketahuan, pernah dilabrak. Tapi bukan di hari itu. Di hari berikutnya aku sempet dilabrak. Dilabraknya gimana? Iya di kata-kata yang dipermalukan depan umum. Dijambak? Iya. Terus? Dijambak. Kamu nangis? Iya nangis lah Kak siapa sih yang nggak mau lo digituin depan orang. Terus kamu melawan? Iya. Enggak sih. Iya sempet bela diri juga Kak. Kenapa ngomong kayak gitu? Kenapa harus di depan umum gitu. Kenapa nggak berdua aja gitu. Karena katanya aku pantas dapat perlakukan kayak gitu. Menyesal? Iya menyesal sih Kak. Kalau di Indonesia kan yang ngatur jadwal kan ada scheduling crew dari maskapai gitu ya? Iya. Tapi emang pilot punya andil? Itu nggak tahu ya permainan pilot atau gimana. Tapi ya. Mungkin ada requestan gitu kali ya. Iya. Ya udah lu yang ngatur nih gue masukin nih jadwal si Sandra gitu ya. Iya kayak gitu Kak. Selain dengan pilot kamu dengan siapa lagi? Kan yang mengatur katanya kan ada pejabat maskapai juga. Iya ada. Itu sama pejabat maskapai kamu main juga? Head managernya. Kamu media? Iya. Wah hebat dong kalau kayak gitu kan udah jadi kepala pramugari dong. Kalau disitu kan kalau misalnya kita main sama atasannya ya. Bukan sama pilotnya. Kita kayak ngerasa dilindungin gitu loh Kak. Kayak misalnya kan ada nih yang baru-baru junior-junior baru pada masuk atau senior-junior. Kita tuh kayak ngerasa dibela kalau main sama yang lebih atasan kita. Manager. Kayak kita datang telat atau apa gitu bisa izin. Kita sering dibela. Dapet privilege lah ya. Kayak gitu. Nah terus kalau kamu main sama manajernya maskapai. Senior-seniornya main sama siapa? Mereka juga? Iya. Kayak gitu banyak sih Kak. Maksudnya udah gak tabu lagi hal-hal kayak gitu. Teman main bertua, bertiga gitu. Kayak Trisam gitu. Iya pernah. Hah? Sama pramugari itu? Maksudnya yang dua anda itu cowoknya apa ceweknya? Ceweknya dua, cowoknya satu. Cowoknya satu, ceweknya dua. Berarti kamu temen kamu? Iya. Itu gimana tuh? Janjian atau gimana? Iya janjian Kak. Jadi kan kita kan dalam shot itu ada dua pramugari. Iya dua-duanya yang pramugari yang sedang bertugas itu. Itu gimana tuh ngajakinnya? Karena memang temen-temenku memang pemain juga sih Kak. Udah sering kayak gitu. Jadi idenya muncul dari? Cowoknya. Si pilotnya. Bilangnya gimana? Daripada kita gabut, kalo malem kan gak ada kerja kan. Kita ini aja check in bertiga aja kayak gitu. Trisam kayak gitu. Itu udah di dunia penerbangan itu udah gak ini lagi Kak. Udah gak heram lagi. Memang ada yang kayak gitu. Hmm. Sering. Terus rasanya gimana? Itu job sambingan. Terus rasanya gimana? Rasanya? Rasanya ya seneng sih Kak. Karena kan kita melakukan sesuatu itu kalo kita dapet kayak dapet uang terus dapet hadiah. Apalagi zaman sekarang cewek-cewek kayak gitu memang. Maksudnya rasanya main bertiga sama main berdua bedanya apa? Bedanya ya sebenernya malu sih main bertiga kayak gitu. Enggak privat aja. Tapi dipaksa Kak. Dipaksa karena dia pengen merasakan main bertiga kayak Trisam gitu. Yang satu suruh inilah yang satu suruh itu. Eh dipaksa berarti kalo gak ngelakuin kamu bakal dapet ancaman gitu? Iya. Gimana? Dapet ancaman ya ya udah kalo misalnya gak mau melakukan itu gak ada jadwal terbang. Cuman satu kali dua kali aja gitu. Hmm. Tapi apa ya. Kita melakukannya buat ini sih Kak. Buat ada jadwal terbang biar kita terbang terus. Banyak sih kayak gitu. Aku juga kayak gitu udah lama juga sih. Jadi pas aku tiga bulan kerja. Aku langsung diajarin sama seniorku kayak gitu. Hmm. Emang kalo misalnya cuman dikasih dua kali benerbangan gitu. Emang gajinya gak cukup. Kan dapet gaji pokok juga. Dibilang cukup gimana ya manusia kan pengennya selalu kurang Kak. Pengennya yang lebih. Ada gak? Pasti ada doang kayak permugari yang gak terkena seperti itu yang lurus-lurus gitu. Ada tapi rata-rata kebanyakan kayak gitu mainnya Kak. Ada yang kayak gitu sih ada. Iya. Tapi sedikit. Cuman beberapa orang aja gak ada yang suci lah. Gak ada yang cuci. Hmm. Tapi kalo di penerbangan di, kalo permugari di penerbangan lain? Maksudnya di maskapa yang lain? Selain di perusahaan kamu? Iya banyak yang kayak gitu Kak. Banyak banget. Temen aku kan juga ada beberapa di maskapa yang lain. Memang kayak gitu semuanya. Jangan kan kita orang biasa permugari. Istrinya pilot aja artis. Suaminya pilot. Itu ada tau yang selingkuh Kak. Istrinya? Istrinya itu artis. Terus suaminya itu pilot. Suaminya itu pilot. Siapa tuh? Ada. Ada lah pokoknya Mas aku harus sebut nama. Selingkuh? Iya selingkuh main sama permugari. Sering. Gak takut di viralin? Mungkin dia udah biasa kayak gitu kali ya suaminya. Main cantik sih mereka. Tapi gak tau deh. Waktu itu sempet kayak ada berita sih. Cuman udah redup lagi. Ada deh Kakak pasti kenal artisnya. Siapa tuh? Ada. Yang kembali itu. Kenapa? Yang kembali. Iya ada deh. Ada dua orang sih. Dua orang artis. Dua orang artis yang suaminya pilot. 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 Istrinya itu artis. Inisialnya? Inisialnya. Gak akan aku ketawa. Artisnya artis lawas apa artis baru atau artis apa? Artisnya penyanyi. Artisnya penyanyi. Penyanyinya penyanyi tua, muda, sedang. Ada yang tua ada yang sedang. Oh ada dua. Iya. Yang tua satu. Yang sedang satu. Kalau yang sedang kulitnya putih. Hahaha. Kulitnya putih hidungnya mancul. Siapa yang sedang ya? Badannya kurus. Kenapa ya yang sedang? Tapi kalau yang tua aku tau ya. Punya hidang dud. Punya hidang dud. Dua-duanya? Iya. Yang sedang siapa ya? Adalah kak. Iya itu juga sempet. Dia juga sering main sama kawanku sih sama temanku. Kak, gak main sama kamu? Enggak. Jadi gak main sama aku, main sama temanku. Kalau yang ngerti situ. Jadi aku sedikit denger cerita sih. Emang sempet satu hotel sama aku sih waktu itu. Pas dia check-in. Kamu ngeliat? Dia masuk kamar berdua? Ngeliat. Serem dong. Dan sempet aku liat fotonya mereka berdua. Kamu liat fotonya dari mana? Setiap kita cerita. Setiap kita cerita tuh pasti. Tapi ini untuk lingkungan kita aja. Kayak geng-geng gitu kan. Pramugari juga punya geng-gengan kan. Itu untuk sekelompok kita aja yang tau. Hanya beberapa orang yang kita percaya aja yang dikasih tau. Jadi ceritanya gimana? Iya aku ngeliat fotonya dia lagi kayak gitu sama pilot. Disebar gitu fotonya? Enggak disebar. Jadi cuma dikasih tau ke temen kita aja yang kayak bertiga gitu. Ditunjukin? Ditunjukin. Tapi ada fotonya? Ada, ada fotonya. Wah nanti kalau tersebar gimana? Viral dong? Enggak sih. Kan handphone dia itu. Bukan handphone saya. Sama A. Kamu nunjukin sama A. Jangan nunjukin di sini kan sama geng kamu doang. Ya tapi kan gak ketahuan muka aku di sini. Tapi kan di sini mukaku gak ketahuan Kak. Nah kamu tidur sama oknum pejabat dan oknum pilot gitu ya. Hanya karena jam terbang atau memang mau dikasih lebih penting mana? Mau dikasih jam terbang sih Kak. Sepenting itu ya jam terbang bagi seorang? Iya. Karena kan kebutuhan ku juga banyak. Nah berarti itu seperti budaya yang udah sampai senior pun akan terus kayak gitu? Iya. Jadi dari junior sampai senior? Kerjaan kan senior. Yang junior yang baru-baru aja dia 2 bulan kerja juga langsung kayak gitu Kak. Emang ikut-ikutan. Emang dikasih semang apa sih barang-barangnya? Kan emang kalau pilot gajinya ratusan juta? Gajinya berapa sih? Iya gajinya kalau yang senior banget itu bisa 200 jutaan sih Kak. Yang udah senior banget Kak. Dikasih barang-barang mewah kayak jam tangan terus tas. Barang-barang mewahnya tas branded? Iya tas branded. Tas branded terus jam tangan, sepatu, handphone. Kamu ada pacar? Terus uang. Kenapa Kak? Kamu udah pacar? Ada. Pacar kamu? Profesinya? Pacarku profesinya kerja sih Kak di perusahaan swasta. Oh berarti nggak satu dunia sama kamu? Enggak. Oh gitu. Maksudnya berarti dia nggak bisa ngecek-ngecek dong? Iya nggak bisa. Ngecek-ngecek. Dia nggak pernah curiga? Curiga. Waktu itu handphoneku pernah disadap tapi aku nggak tahu. Gimana tuh? Terus sempat ketahuan kan. Ini kok dia chat kamu mulu sih? Kenapa chat kamu mulu? Oh iya nanti kan aku bareng sama dia terbang. Ada schedule bareng sama dia. Terusnya ada chat yang pas aku chatting ada yang chat yang aku hapus. Ada yang nggak. Jadi sempat ketahuan sih Kak. Sempat ketahuan tuh kayak curiga. Kok ada balasan kayak gini nggak ada yang atasnya gitu. Kamu ada macem-macem nggak sama ini gitu. Terus nggak ada kok ini cuma kerjaan aja. Percaya aja aku nggak bakal ngapa-ngapain. Aku bilang gitu. Ya sempat aku beberapa kali sih sempat berantem gara-gara hal itu. Tapi nggak pernah ketahuan secara langsung ya? Tapi nggak pernah ketahuan secara langsung. Tapi kan sekarang aku udah nikah. Dulu-dulunya. Nikah sama yang pacar kamu kemarin tuh? Iya sama yang pacar aku kemarin. Kan ada tuh yang diselingkuhin sampai di... Apa tuh dikeluarin. Iya. Diviralin malah. Yang viral dikeluarin dua-duanya. Itu kayak gitu tuh. Itu temen kamu kan? Salah satunya ada. Yang kemarin lagi sempat viral. Ya kenal. Kayak gitu emang semuanya? Iya kayak gitu Kak. Aku pun juga sempat diviralin di Instagram waktu itu. Oh kamu sempat diviralin? Ya cuman muka aku nggak dikasih lihat. Cuman kayak bentuk chatting aja. Dibentuk chatnya aja. Iya cuman bentuk chat aja. Untungnya nggak ketahuan sih. Kalau itu viral gimana? Kamu dikeluarin tapi udah nggak mantan juga ya selalunya? Iya udah mantan. Dulu pas sempat kayak gitu sempat deg-degan juga Kak. Karena kan aku nggak enak juga sama keluarga aku. Terus keluarga pasanganku juga harus aku jaga kan. Ya udah akhirnya. Tapi alhamdulillahnya muka aku nggak ketahuan. Cuman kayak chat-chat aja. Tapi disitu sempat deg-degan lah Kak. Berarti kamu apa namanya terselamatkan lah ya? Iya terselamatkan. Nah sampai sekarang kan kamu jadi mantan Pramugari? Sampai kamu berhenti pun kamu belum terus menjalani itu? Berapa tahun itu? Ya aku baru resign kemarin. Ada satu tahun setengahan sih ya. Kok cepet banget? Maksudnya aku udah resign tuh dari satu setengah tahun kemarin. Oh totalnya kamu berapa tahun kerja di itu? Hampir tiga tahun Kak. Tiga tahun? Iya. Tepet juga ya? Karena nikah? Karena nikah ya. Karena kan masuk situ kan syaratnya kan memang nggak boleh nikah kan. Emang aku sengaja tuh waktu pas masuk Pramugari itu tadinya susah juga sih kan nggak nyangka bakal jadi Pramugari. Karena kan orangtuaku juga kan bukan orang ada kan. Terus aku usaha kayak ikut-ikut event-event. Aku ngumpulin duit buat ikut sekolah Pramugari. Tapi biayanya kan juga cukup mahal. Akhirnya aku sambil kerja tuh waktu itu. Untuk masuk maskapa itu. Karena aku pengen banget. Karena temen-temenku ada beberapa yang jadi Pramugari. Terus kehidupannya enak. Suka jalan-jalan ke luar negeri. Aku pengen kayak gitu. Tapi Alhamdulillah sih. Kemarin aku udah gimana aja. Iya udah tercapai. Nah kalau sama Oknum pejabat ini gimana? Apa perbedaannya pas sama dengan pilot? Kalau yang sama pejabat atasnya. Awalnya gimana? Awalnya itu kan tinggi banget buat profesi gitu ya. Jadi ada tanda tangan kontrak kan Kak? Jadi setiap per 6 bulan sekali kita ada tanda tangan kontrak. Oke. Untuk kayak berapa nih kontraknya di perpanjang berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan. Dari situ kita ngobrol-ngobrol sih Kak. Di ruangan itu kita ngobrol-ngobrol. Terusnya dia juga nanya kak aku. Kamu udah punya pasangan atau belum? Setelah aku jawab belum. Padahal aku udah punya disitu. Karena memang itu kesempatan aja buat aku. Kesempatan buat aku untuk. Terus abis itu kamu jawab terus? Terus abis aku jawab aku belum punya pasangan. Terus dia bilang mau gak? Apa namanya mau gak? Kalau misalnya namanya sehari. Seharian gitu kemana gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku jawab iya mau tapi dikasih uang. Aku bilang kayak gitu. Terus emang mau berapa? Terus aku ngasih ini dong apa namanya. Aku ngasih harga dong. Aku mau segini bisa gak? Kayak aku sebutin aja ya Kak. Aku kayak mau 20 juta gitu. Terus dia kayak main berapa kali? Dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang ya cemen sekali aja lah. Aku bilang sekali aja. Sekali jalan aja lah. Terus dia bilang ya udah tapi harus memuaskan. Dia bilang kayak gitu. Dikasih lah tuh 20 juta? Iya dikasih 20 juta. Terus akhirnya aku kedatangan kontrak. Terus dia bilang kayak gini. Kalau misalnya ada yang macem-macemin ke kamu. Senior atau apa. Laporan aja kesini gitu. Jadi aku ngerasa. Perbedaannya ngerasa ini aja sih. Ngerasa aman aja. Beda sama main sama pilot. Berarti jadwalnya harusnya paling banyak dong kamu ya? Udah. Iya pokoknya sebulan itu libur cuma 4 kali sih Kak. Tapi kamu ada paksaan gak? Gak ada sih Kak. Gak ada paksaan. Awalnya kayak gitu. Awalnya ngerasa. Kenapa harus kayak gini ya? Kenapa harus. Tapi kamu merasa jadi budak gak? Iya. Harus menuruti kemauannya dia. Tapi kamu menikmati? Enjoy. Iya aku menikmati hasilnya. Berarti win-win solution ya? Kaling apa? Menguntungkan. Iya saling menguntungkan. Dia untung, saya juga untung. Malah lebih banyak untungnya kayaknya. Terus kamu kangen gak sekarang udah nikah? Udah pensiun lah ya? Udah pensiun. Kangen gak masa-masa itu? Iya. Atau malah bersyukur? Kangen sih Kak. Kadang kalau udah nikah kan penghasilan cuma segitu. Apalagi aku udah gak boleh kerja kan sekarang. Kangen pengen balik lagi ke itu. Cuman kan gak bisa. Ya paling kadang kalau misalnya ada yang ngajak makan kayak temanku di tempat lama gitu. Paling kita makan doang sih Kak. Tapi suami kamu tau? Sampai sekarang? Enggak tau. Enggak tau. Enggak tau. Tapi kamu gak selingkuh? Pernah sih Kak selingkuhnya kayak cuman temen jalan makan aja. Enggak pernah yang namanya ke tempat-tempat kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke cafe iya pernah ke cafe malam gitu kayak minum gitu. Masih suka sampai sekarang. Tapi gak pernah check in? Enggak. Kamu udah punya anak? Aku udah punya anak sekarang. Ya syukur lah ya kamu gak kembali lagi ke dunia itu ya. Iya Kak. Nyesel gak? Enggak nyesel sih Kak. Jadi kalau misalnya aku bilang nyesel. Aku udah ngelewatin proses itu sih Kak. Pahit manisnya udah aku ngerasain semuanya. Jadi itu bentuk pelajaranku aja ke depannya. Udah pernah ngerasain. Karena kamu juga udah punya banyak ya? Iya. Udah menghasilkan apa aja tuh? Dari berapa tuh? Sepuluh? Sepuluh pilot? Aku udah punya mobil. Apa itu? Apa itu? Manager 20 juta? Aku udah punya mobil sih. Aku udah punya rumah juga. Udah punya mobil udah penghasilan sendiri tuh ya? Iya penghasilan sendiri. Terus suami kamu nanya ini rumah dari mana? Iya kan dia sempet. Dia kan waktu itu tahu aku kerjanya pelamugari. Maksudnya? Kok bisa beli rumah beli mobil? Padahal pelamugari jadi pelamugari 3 tahun. Iya karena dia yang dia tahu tuh gajinya pelamugari tuh gede banget. Terus dia juga sempet mikir sih kamu di BO kali sama ini sama pilotnya atau sama ininya antek-antek yang atasan sana gitu. Kan gaji pelamugari katanya 10 jutaan ya? Iya 14 jutaan sih kan. 14 juta? Tergantung maskapainya. Oh. Ada yang 11, ada yang 14. Oh tergantung maskapainya. Kenapa sih orang-orang kalau pengen jadi pelamugari hanya karena pengen dian-dian pelamugari gitu? Iya terus. Kan capek ya? Capek ya jadi pelamugari. Tapi asuransinya juga gede kak di sana. Asuransinya? Asuransi kesehatan gitu. Jiwa juga dong? Iya kalau kita kenapa-napa gitu. Kayak amit-amit ya. Kita kecelakaan di pesawat gitu. Itu dapet asuransinya juga. Gede ya? Gede kak. Ratusan jutaan. Terus bisa keliling dunia gratis. Banyak sih keuntungannya jadi pelamugari. Tapi gak capek. Ada yang gak enaknya juga sih. Gak enaknya gini. Kalau misalnya kita lagi kayak ngadepin moti yang gak enak gitu. Ada jadwal. Ada jadwal yang kita. Misalnya kita lagi ada halangan nih. Atau keluarga kita ada yang meninggal kayak gitu. Itu gak bisa. Gak bisa langsung. Gak bisa langsung kayak harus pulang gitu. Gak bisa. Karena itu udah ada harus. Konsekuensinya. Ada schedule-nya juga. Itu gak bisa di cancel. Harus jalan gitu. Pernah gak nginep di luar negeri bareng pilotnya? Pernah waktu itu. Tapi masih se-Asia sih kak. Belum ke luar negeri banget. Singapur gitu. Yang deket-deket lah ya. Yang deket-deket kayak Singapur. Terus Vietnam kayak gitu kak. Pilot-pilot itu gimana sih? Romantis atau gak sih? Romantis. Tapi kebanyakan pilot itu udah punya istri kak. Romantis sih. Cuman kan kalau ngejalanin hubungan kayak gitu. Kita cuman bahan pelampiasannya dia doang. Kamu merasa begitu? Iya. Aku ngerasa kayak gitu. Tau dari mana? Ya memang kan kalau di luar sana laki-laki butuh hiburan. Tapi kalau udah pulang dari pekerjaannya pulang ke rumah. Itu waktunya udah sama istrinya kak. Iya. Jadi aku tuh ngerasa cuman buat pelampiasan hapsunya aja. Nah. Ada cerita apa lagi? Tadi kamu udah pernah trisam. Dengan dua kamu dari. Iya. Satu pilot. Terus pernah gak pilotnya itu? Malah sebaliknya? Pilotnya ada berapa? Iya. Pernah sih. Aku sendiri terus pilotnya dua orang. Jadi aku kayak ngerasa ngelayanin dua cowok. Iya tapi kan itu penerbangannya satu. Pilotnya dua gimana? Kan beda-beda. Jadi pilotnya satu tapi ada janjir sama temennya juga. Iya. Tapi gak tau sih itu pilot apa bukan. Atau dengan co-pilot? Gak tau sih kak. Tapi aku pernah main sama dua orang. Dua orang cowok. Eh kamu gak kenal gaya-nya siapa? Yang satu aku kenal. Yang satunya gak kenal. Tapi kata temenku sih itu pilot. Cuman dia beda-beda pesawat. Maksudnya beda maskapai. Beda ininya apa yang. Aku kan di yang merah. Terus dia yang di hijau gitu. Kayak gitu. Aku pernah main dua. Terus sampai kayak main di belakang gitu kak. Dia minta main di belakang. Normal. Normal gak? Tapi katanya dia itu fantasi buat dia. Terus? Ya udah aku lakuin itu. Karena kemarin itu dia janjiin kan. Aku minta segini terus udah deal. Minta duit segini. Mau ngelakuin sesuatu kayak gitu. Tapi ada ininya. Ada imbalannya aku bilang kayak gitu. Terus yang satunya juga. Aku main sampai. Pokoknya. Durasi main sama. Dua-duanya itu barengan. Tapi yang satu disuruh kayak. Ini ininya dia. Sampai. Yang satu lagi main belakang gitu kak. Jadi dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya aku melakukan itu. Depan belakang ya? Iya. Secara berbarengan? Iya secara berbarengan. Terus gimana rasanya tuh? Pas aku agak. Kayak nyesel juga sih kak. Kayak gitu main. Kayak gitu. Cuman. Cuman kan aku mikirnya. Aku udah dapet. Aku udah dapet duit banyak nih. Maksudnya dari hasil kayak gini. Yaudah mau gak mau. Aku ngelakuin itu. Karena memang. Karena memang. Kalau aku mau dapetin duit segitu. Ya harus melakukan apa yang dia pengen. Kan kayak contohnya. Kayak tadi main belakang. Terusnya. Aku harus. Ini intinya dia. Gitu. Sedih sih kak. Tapi gimana? Nah itu kan tadi kamu banyak. Cerita sukanya. Kamu juga happy gitu ya. Nyeritainnya. Ada gak yang. Dukanya? Adakah dukanya waktu. Aku. Keluar negeri. Dugasin keluar negeri. Aku main sama. Pilot. Pilot itu. Aku di. Gak dibayar sama sekali. Itu kayak bentuk. Cuma-cuma aja. Karena kan. Aku gak ada. Gak ada siapa-siapa disitu. Waktu itu. Yang bertugas. Aku doang kan. Terus akhirnya. Aku nemenin dia. Disuruh nemenin dia. Dari pagi. Sampai malem. Terus aku udah selesai sama dia. Terus tiba-tiba. Ada temen yang datang. Nemenin apa ngelayanin? Ngelayanin. Berhubungan. Iya. Kayak berhubungan. Itu kayak berubungan. Kenapa kamu dapet gratis. Sementara yang lain-lain. Katanya kamu dapet pas. Iya. Karena kan dia udah banyak. Sering keluar duit banyak buat aku juga. Dia gak mau dong. Apa namanya. Keluar lagi. Keluar lagi. Kayak sering-sering gitu. Sering-sering ngajak kayak gitu. Gue kan udah banyak ngasih lo gitu. Apa effortnya buat gue. Apa. Gue cuman minta sekali aja gratis. Maksudnya lo gak boleh gitu. Waktu itu aku pernah kayak gitu Kak. Iya. Terus ditambah dari pagi. Sampai malem. Aku ngelayanin dia kan. Di hotel itu. Terusnya. Gak lama. Dia datang temennya kayak gitu. Dan minta dilayanin juga. Padahal disitu. Disitu memang sih. Yang bertugas tuh cuman aku doang sendiri. Gak ada. Gak ada siapa-siapa lagi. Aku mau nolak. Gimana gak. Gak ini juga. Gak apa. Karena disitu aku juga gak bawa apa-apa. Gak. Gak bawa persiapan apa-apa. Gak ada temen juga disana. Mau gak mau. Aku ngelayanin itu. Itu sih hal yang terburuknya. Yang aku lewatin. Dukanya. Hmm. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kamu melayani dua bertuntut. Iya. Dua orang sekaligus. Tapi di jam. Aku kan udah ngerasa capek banget kan. Udah. Udah kusut banget. Aku udah gak ada tenaga lagi disitu. Karena udah main berjam-jam sama. Yang satunya sama pilot aku. Terus tiba-tiba. Malemnya itu ada datang tamu. Tamunya itu temennya si pilot itu kan. Dan aku suruh ngelayanin itu. Karena cewek satu-satunya cuma aku doang disitu. Iya. Yang di luar negeri itu kamu gak ada ajakin di bulan. Gak diperlakukan seperti layaknya pasangan. Gak kak. Jadinya di luar negeri. Kemarin tuh aku disuruh-suruh kayak beres-beres. Itu kan kayak di hotel gitu ya. Aku disuruh bikinin kopi buat dia. Kayak ngelayanin dia makan gitu. Kayak gak ada enaknya sih kak. Kayak aku. Dia tuh nganggep aku tuh kayak barang aja. Kalau bikin kopi mah wajar lah. Iya maksudnya kayak bikin kopi. Terus kayak aku dari. Dari apa namanya. Gak ada istirahatnya gitu. Dia kayak nyuruh-nyuruh aku. Kayak aku rasanya tuh. Kayak aku pembantu gitu. Oh emang kalau dia nyuruh kamu apa aja? Iya kayak. Dia bilang. Baju kotorku masukin ke koper ya. Kayak gitu contohnya. Terusnya kayak nyuruh-nyuruh. Kayak istrinya kali. Iya kayak. Tapi aku ngerasanya disitu kayak gak. Kan biasanya kan yang namanya. Perempuan abis diajak kayak gitu kak. Kayak diajak. Kayak ngelayanin. Terus tidur bareng. Biasanya diromantisin kan. Ini gak sama sekali. Jadi aku disuruh-suruh. Pokoknya dia. Kasar. Iya kasar. Itu sih aku dapet perlakukan kasar. Kayak gitu. Itu hal yang gak enak sih. Menurut aku. Itu pengalaman aku banget. Terus tiba-tiba. Dia temennya dateng lagi. Kayak aku disuruh beres-beresin. Ini ya beresin. Aku pengen meeting gini-gini gitu. Bahkan aku diajak. Diajak ke pantai gitu kak. Aku juga kayak. Kayak. Dia nyuruh aku harus kayak gini. Kita harus nurutin apa kata dia. Kayak gini tuh kayak gimana. Kayak. Kayak dia misalnya mau ciuman gitu. Harus cium dia. Terus kayak. Kayak. Dia nyuruh aku. Kita. Kamu kesini ya. Ke mall. Aku harus ngikut dia. Dan kayak. Itu kan gak sayang kali. Itu kan biasa. Iya. Tapi gak kayak gitu. Depan umum kak. Kayak misalnya. Mau kayak gitu. Harus kelihatan orang banyak. Kayak gitu. Kayak. Kayak mempermalukan. Diri aku juga. Kayak gitu. Nganggep rendah aku. Emang dia gak takut ketahuan. Di depan umum kayak gitu. Iya. Tapi kayak gitu kak. Setiap. Setiap kali. Kamu harus ke pantai ya. Gini-gini. Walaupun saya lagi gak mood gitu. Kamu harusnya. Gak bisa nolak. Itu harus. 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 Harus diikutin kayak. Ke pantai. Terus ke mall. Hotel. Lama harus. Harus banget ikut. Itu pun gak. Aku gak dikasih duit. Sama orang. Gak dikasih. Cuman itu. Terus harus apa lagi? Pokoknya harus nurutin. Terus. Aku harus. Dia kan senang banget. Senang banget. Kayak gitu kan. Aku harus ngelakuin itu. Setiap hari. Setiap. Pokoknya sehari. Itu dua kali. Sehari dua kali. Iya. Terus melakukan itu. Kalau enggak. Kalau enggak. Dia marah sama aku. Kayak. Ngancem-ngcem. Ngancem-ngcem gitu. Aku gak. Ini. Gak dapet jadwal terbang lagi lah. Kayak biasanya gitu. Jadi kamu lakuin itu sehari dua kali? Iya. Karena dia ngerasa. Duitnya dia udah banyak di aku mungkin. Duitnya dia udah banyak di aku. Terusnya. Aku tuh pengen. Kayak gitu tuh gak mesti. Gak mesti. Pakai duit mulu. Dia bilang kayak gitu. Jadi yang bikin kamu resign tuh. Karena itu. Atau karena nikah? Yang bikin aku resign tuh. Ya karena nikah sih kak. Karena nikah. Karena. Aku udah pengen. Jadi pas masalah kayak gitu. Aku sempet. Dua minggu tuh. Sempet ngigir kan. Baru deh ngerasain. Ngerasain gak enaknya kayak gini. Capek. Capek. Terus aku sempet nangis tuh kak. Waktu pas. Apalagi yang pas. Dua kali main. Dua kali main. Yang dari pagi sampai malem. Itu aku sampai. Dari situ. Besoknya kan. Pergitu ke Jakarta kan. Balik ke Jakarta. Terus itu aku nangis kak. Nangis kayak. Kenapa sih bodo banget. Maksudnya. Kenapa bisa. Bisa. Bisa kayak gitu. Bisa dapet hal yang gak enak. Kayak gitu. Dipaksa-dipaksa kayak gitu. Terus gak dapet apa-apa. Disitu aku nangis. Terus disitu aku juga. Ngomong sama diri aku. Gak akan deh. Cunggu ngelakuin kayak gini lagi. Kayak gitu. Gak akan deh ngelakuin kayak gini. Jadi kemarin-kemarin itu. Aku udah dapet selalu. Dapet enaknya. Terus pas aku dapet gak enaknya itu. Aku kayak mikir gitu kak. Gak mau lagi deh ngelakuin hal kayak gini. Ternyata tuh gak enak. Gak selamanya enak. Gak selamanya. Mulus-mulus aja gitu. Jalannya gak selama lurus-lulus aja. Karena gak dibayar. Iya karena gak dibayar. Terus dapet perlakuan kasar juga kak. Kayak misalnya. Ada. Kakak pernah denger gak yang orang. Orang terus mau berhubungan itu harus ditonjokin dulu. Oh emang kamu pernah ditonjokin dulu? Kayaknya dia ada. Bonyok? Gak bonyok sih. Kayak momar-momar gitu sih. Bonyok sama momar bedanya apa? Momarnya kayak emas merah-merah gitu. Gak sampai yang ungu-ungu gitu. Gak kayak lebam-lebam gitu dikit. Pernah kayak gitu. Jadi kalau mau main itu harus dipukulin dulu baru main. Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Aku pernah dapet perlakuan kayak gitu. Pernah dicekek? Enggak. Paling kayak ditampar doang sih. Ditampar. Terus kayak di jenggut rambutnya. Pernah main di pesawat? Di toiletnya pernah. Di toiletnya? Itu di saat penerbangan? Atau di saat? Gak ada orang? Enggak. Pas... Sebelum sih. Sebelum berangkat. Sebelum terbang. Sebelum terbang. Sebelum terbang. Emang gak ada orang? Biasanya kan pilot sama pramugari datangnya terakhir tuh pas penumpang udah pada masuk. Iya. Tapi aku pernah janjian. Pernah janjian sama si pilot itu. Berdua. Janjian. Janjian. Jadi kita masuk duluan sih. Hmm. Gitu. Ya udah. Tapi kan itu cerita lalu ya. Sekarang kan kamu udah punya keluarga. Udah nikah. Berarti sudah. Sudah enak lah. Sudah lepas dari dunia seperti itu. Tapi sekali lagi. Ini kan cerita kamu ya. Cerita. Karena kan juga mungkin ada yang gak setuju bahwa gak semua pramugari dan gak semua pilot seperti itu. Aku kan gak tahu ya. Iya. Tapi pengalaman kamu seperti itu. Nah harapan kamu buat para pramugari-pramugari baru gitu. Gimana? Hmm. Harapannya. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Ya jangan. Jangan seperti kisah aku lah ya Kak ya. Maksudnya ada suka dukanya memang. Ya enaknya kita dapet barang-barang mewah. Terus dapet uang. Hmm. Tapi gak enaknya kayak gitu. Kita dapet perlakuan kasar. Terus banyak sih sekarang image-image pramugari itu kesannya gak bagus. Tapi. Tapi ya itulah pengalamanku sih. Jangan ditiru jeleknya. Ambil yang positifnya aja. Hmm. Oke. Oke kayak gitu. Thank you sharing-sharingnya. окhir2 Hehe. aneb